Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel baking and cooking ala aku Hari ini kita akan membuat video cara membuat opor ayam yang simple Ini khas di kota aku ya Ikuti terus videonya Ya ini bahan dan cara membuat opor ayamnya Kita siapkan 1 kg paha ayam Siapa yang gak suka paha pasti suka semuanya Kalau misalnya kalian gak suka bisa diganti kok sama bagian ayam yang lainnya Nah ini ada bumbu halus untuk opor ayam Ini khas ala kota aku ya Nanti saya tuliskan di deskripsi box bumbu lengkapnya Kemudian ada 2 bungkus santan kara Daun jeruk dan serai Untuk pelengkapnya ada bawang merah goreng Kemudian 2 liter air Ini langsung kita panaskan ya Supaya nanti kalau mendidih kita bisa langsung masukkan paha ayamnya Ini kita langsung masukkan pahanya ya Ini tentunya pahanya sudah kita cuci dulu Nah setelah masuk semua kita tutup pancinya Nah setelah matang kita masukkan rempah daunnya yaitu serai dan daun jeruk Kemudian kita masukkan bumbu halusnya Ini sudah ada gula dan garam Jadi kalian nanti tinggal koreksi rasa ya Nah simpel banget tinggal cemplung-cemplung doang Tapi tetap bisa makan opor ayam Nah setelah matang kita masukkan santannya Kenapa di akhir-akhir supaya nanti santannya tidak terlalu lama dimasak Supaya kandungan gisinya dia juga tidak hilang Masukkan semua santannya Kemudian kita aduk sampai merata dan sampai mendidih kembali ya Taraaa sudah matang opor ayamnya Nah lihat daging ayamnya sudah merekah ya Ini artinya dia sudah matang luar dalam Jadi pasti dijamin empuk dan dia meresap banget bumbunya Nah ini opor ayam ala kota aku ya Gimana ala kota kalian? Ini aku sajikan dengan bawang merah goreng Ini nikmat banget dimakan sampai nasi panas Atau dimakan gini aja pakai lontong Selamat menikmati ya Atau selamat rikuk kembali Jangan lupa dukung channel ini Karena kita masih banyak butuh dukungan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!